terhadapi banyak pasien yang ada di depan saudara sejawat apapakal. Sebelum kita menangkah ke diskusi, saya persilakan dulu dari Soho. MLI Technology Solution, Neuroid, Neuroid Shouting Lotion, Neuroid Shouting Cream, dan Neuroid Dermaras. Diformulasikan dengan MLI, Multi-Lamellar Emulsion Technology, yang dipatenkan oleh Neofarm Korea. Merupakan solusi ideal untuk memperbaiki skin barrier. Dibuat sama persis seperti struktur tiga dimensi skin barrier yang ada pada kulit manusia. Digunakan untuk peningkatan fungsi pelindung kulit dengan dua mekanisme yang berbeda. Sebagai pelombak kulit, meningkatkan kadar air pada kulit dan menurunkan trans epidermal water loss. Sebagai pelindung kulit, meningkatkan profil ceramide tanpa mengubah kadar ceramide pedogin di kulit. Neuroid, non-steroid treatment for skin barrier facial. We get your love skin with patented MLI Technology Solution. Sejawat apotekar di Indonesia pada hari ini, sekarang kita akan masuk pada tanya jawab. Sudah ada tiga narasumber yang ada di sini. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, dokter Budi sama prof. menunggu, tapi ini demi para apotekar Indonesia yang banyak sekali ingin tahu ya. Ini ada 1.800 sekarang yang hadir di sini, dok dan prof. Sam. Ada beberapa pertanyaan, nanti pertanyaannya akan saya putar-putar aja ya. Mungkin yang pertanyaan untuk Dr. Budi, dan pertanyaan untuk prof. Sam, dan pertanyaan untuk Dr. Dili ya langsung ya. Pertanyaannya akan saya mulai dari satu, yang pertama. Pertanyaannya adalah, apakah gejala hepti, hipoksia, terjadi di sebagian besar kasus positif COVID-19? Dan apa saja tanda-tandanya? Dan apa yang perlu kita, apakah perlu kita yang sehat ini mencek kadar oksigen darah? Pertanyaan pertama untuk Dr. Budi, mau dijawab langsung silahkan dok. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hepti hipoksia atau hepti hipoksemia, itu adalah satu keadaan oksigen dalam darah, arteri, yang terjadi penurunan. Pada penyakit COVID, itu ternyata dari si virusnya, dia bisa merusak barometer atau reseptor di daerah Tenggorokan ataupun di susunan secara pusat, sehingga si reseptor itu yang harusnya dia bisa menilai dari kondisi oksigen dalam darah itu memang sudah turun, dia harusnya memerintahkan untuk parunya bernapas lebih cepat. Itu ternyata tidak terjadi, akibat dari kerusakan si reseptornya itu. Sehingga, seakan-akan dia tidak merasakan kekurangan oksigen dalam darah, darah materinya. Sehingga dia tidak membuat napasnya menjadi cepat. Jadi harus, memang harus mesti dihati-hati, kita berhati-hati. Alangkah baiknya kalau memang dia terkena COVID atau memang positif PCR COVID-nya, dia memakai oksimetri atau saturasi oksigen untuk memantau. Biasanya kadar di bawah 95 atau di bawah 94, sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya adalah dengan melihat dari radiologisnya, ronsennya, ronsen parunya. Nanti bisa kelihatan, apakah memang ada, seperti yang tadi di dalam slide saya, sampaikan ada kayak kabut-kabut pipis, gitu ya. Tanda dari suatu pneumonia. Ya, terima kasih dok. Ini terkait dengan happy infoksia. Terus kemudian dok, kita sudah langsung nyambung ke ronsen paru ya. Lebih baik saya lanjut ke pertanyaan ketujuh dari apotekernitaris Tiawati aja. Jika seorang positif menunjukkan ronsen paru, tetapi tidak menunjukkan bejala batuk atau sesak nafas. Hanya mual. Apakah disarankan mau dirawat? Kalau ronsen parunya memang banyak ya, ininya gambaran filtratnya atau pneumonia-nya atau seperti kabutnya, itu sebaiknya sih dirawat saja. Karena memang bisa karena tadi yang disampaikan bahwa dia terjadi happy hipoksianya. Dan nanti kalau dirawat kan biasanya dipantau oksigenasinya dari saturasi oksigen yang dicari. Dengan ditantau demikian, biasanya kita bisa lebih cepatlah tindakannya. Apakah langsung diberikan oksigen atau mungkin diberikan obat-obat yang seperti yang berat. Ini kemasuk ke jala sedang ya berarti ya? Iya. Berarti perawatannya sama ya dengan ke jala berat juga ya? Iya, benar. Kita dulu yang dari Dr. Budi, kita sekarang melangkah ke Prof. Sam nih. Prof. Sam ada pertanyaan dari apotekar Hadi Sumarsono. Selamat siang, apa kabar apotekar Hadi Sumarsono? Izin bertanya kepada langsung sih keduanya, Dr. Budi juga dan Prof. Sam. Jika dilihat dari patofisiologi SARS-CoV-2, maka saya memiliki ide dengan obat ketotiven sebagai stabilizer selmas dan obat Montelukas. Bagaimana pandangan klinisi dan apotek terkait dengan ide tersebut dalam terapi COVID-19? Apakah ada hubungan penggunaan probiotik multi-strain baik sebagai pilihan terapi maupun dalam peningkatan sistem imun? Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana dengan pilantus niruri? Apakah sama efektif dengan EGIN-AGI? Pukurean. Ini tadi, silakan Prof. Sam dulu begini ya. Terima kasih Ibu Kristina. Sejawat Hadi Sumarsono, Ya memang kalau secara patofisiologi kan tadi sudah kami pamparkan bahwa salah satu daripada komponen inat imun non-spesifik ya, jadi muscle itu termasuk komponen imun non-spesifik. Karena muscle itu berisi vakula-vakula yang berisi histamin-histamin, kemudian sitokin-sitokin. Dalam kasus COVID-19, memang terjadi pelepasan sitokin-sitokin tersebut. Pelepasan sitokin-sitokin yang berlebihan pada paru dapat menyebabkan akut pulmoneri injuri. Jadi kalau secara teori memang nyambung ya, karena muscle stabilizer ini kan mencegah proses degranulasi. Jadi cell mass itu pada saat dia melepaskan sitokin-sitokin, dia akan dihambat oleh muscle stabilizer seperti tadi ketopipen. Kalau secara teori sih memang bisa ya, tapi tentu saja ini kan harus dibuktikan secara klinis ya. Mungkin dokter Budi bisa menambahkan bagaimana kalau di klinis penggunaan ketopipen untuk COVID-19. Tapi kalau secara teori tadi memang saya nanggep memang seperti itu. Ini satu-satu paralel atau Bu Krishna atau dijawab ini? Langsung aja, dijawab langsung aja. Kalau Prof. ini kan saya satu persatu. Prof. nanti saya langsung minta. Kalau pendapatnya Prof. Budi, dokter Budi Antaresa gimana dong? Ya, kalau untuk Koteotipen dan Montelukas, kalau di sisi kami memang lebih banyak pada anti-allergic, anti-hastamin ya sebenarnya. Jadi, kalau untuk dipakai sebagai obat anti-COVID, sampai saat ini sih belum ada. Belum ya dokter. Ya, tapi kalau yang kekinase tadi sudah, apakah sudah ada nih? Bisa langsung dilanjutkan juga sama dokter sama Prof. Sampai kekinase dan filantus niruri. Terus apalagi ini ada probiotik? Ya, kalau probiotik saya rasa itu sudah, apa pertanyaannya Bu Christina tadi? Probiotik itu apakah ada hubungan antara penggunaan probiotik multi-strain baik sebagai pilihan terapi maupun dalam peningkatan sistem imun? Sama efektif filantus niruri dengan ekinase. Ya, kalau untuk hubungan antara probiotik multi-strain, Bapak selama 1,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,2,2,2,2,2,3,2,2,3,3,2,1.